Terima kasih. Untuk memulai kegiatan malam ini, biar tidak selesainya larut malam. Baik, saya perkenalkan narasumber kita pada malam. Beliau Dr. Idwin Irma Krishna, jabatannya sebagai pengembang penilaian pendidikan ahli media di Pusat Asesmen Pendidikan. Pusat Asesmen Pendidikan. Jadi, yang pada malam hari ini... Yang pada malam ini akan menyampaikan materi tentang kebijakan selinjar. Maaf, Bapak-Ibu, kita balik dulu ya selinjar dulu, kemudian baru besok AN. Saya rasa juga tidak akan mengurangi esensi materi ya, Bu. Dengan walaupun dibalik, itu tetap saja. Walaupun ini lebih fokus ke selinjar. Baik, untuk menghemat waktu, selama maksimal 2 jam ke depan ya, Bu. Akan menyampaikan materi tentang kebijakan selinjar. Nanti, Bapak-Ibu, setengah jam terakhir mungkin bisa ya, Bu. Buat tanah jawab ya, Bu. Jadi, kepada Bu Irma, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Malam. Ini kira-kira masih apa ya, semangat kan ya? Semangat sekali. Soalnya, aduh saya tidak bisa pantun, Pak. Pak, nanti mungkin ada Bapak yang bisa berpantun atau Ibu di sini, boleh silakan menyumbangkan pantunnya. Cuma kalau saya disuruh berpantun, saya tidak bisa. Ya, baik. Kita malam ini, gitu ya. Kebetulan tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu moderator, bahwa materinya dibalik, yang harusnya malam ini kita membahas tentang AN. Besok pagi insya Allah akan dibahas tentang AN. Cuma, enggak masalah, gitu ya. Mudah-mudahan, walaupun bahasannya atau apa namanya materinya kita balik, mudah-mudahan tetap semangat. Tidak mengurangi apa yang Bapak dan Ibu fahami, walaupun agak sedikit melompat. Baik. Baiknya baterainya ini juga sudah habis. Ini pakai operator. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas tentang kebijakan sulingjar, saya sedikit akan membahas tentang latar belakang sulingjar itu seperti apa. Sebagaimana dalam AN, tentu sulingjar itu adalah sebagai bagian dari evaluasi pendidikan. Jadi, evaluasi pendidikan itu bertujuan untuk apa? Tentunya, yang namanya evaluasi, mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang background pendidikannya evaluasi, memahami bahwa yang namanya evaluasi itu adalah sebuah penilaian terhadap sebuah program. Itu ya Bapak dan Ibu, program kita apa? Pada saat ini, program yang akan dievaluasi berkaitan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah assessment nasional. Untuk sulingjar, itu merupakan bagian dari assessment nasional. Assessment nasional ini apa? Assessment nasional ini merupakan salah satu instrumen yang akan digunakan untuk memetakkan bagaimana capaian dari siswa, bagaimana aspek-aspek yang mendukung dari capaian siswa, sehingga nantinya kita bisa menghasilkan sebuah potret. Potret apa? Potret tentang kondisi di sekolah. Bapak dan Ibu, potret dengan kondisi di sekolah, sehingga nantinya potret tersebut akan dijadikan sebagai bahan untuk bisa mendapatkan kebijakan-kebijakan apa yang akan diterapkan pada sekolah. Itu jadi runtutannya. Jadi pertama kita evaluasi, evaluasinya dengan apa? Dengan instrumen. Instrumennya apa? Assessment nasional. Assessment nasional terdiri apa saja, di sana ada, kalau buat siswa ya Bapak dan Ibu, ada AKM, literasi dan numerasi, ada survei karakter, kemudian buat siswa juga ada sulingjar, selain itu sulingjar juga ada buat kepala sekolah dan guru, selain itu kalau di PAUD, ini mulai tahun ini memang ada kebijakan baru untuk sulingjar, untuk PAUD itu akan diberikan kepada kepala satuan PAUD ataupun kepada para pendidik di PAUD. Ini untuk tahun ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kita tidak ada sulingjar PAUD. Itu untuk pengertian, apa namanya, evaluasi. Jadi, kalau di sini disebutkan, assessment nasional adalah sebuah program evaluasi penilaian terhadap mutu, seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Mutu tersebut, tadi, berkaitan dengan AKM, survei lingkungan belajar, kemudian survei karakter. Nah, sulingjar di sini bertujuan untuk apa? Untuk mengukur aspek-aspek yang ada di dalam pembelajaran. Aspek-aspek yang ada di dalam lingkungan sekolah. Sehingga nanti akan mendukung proses belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Jadi, sulingjar itu lingkungannya. Lingkungannya, baik itu sarana-prasarana, kemudian iklim-iklim yang ada di sana, iklim keamanan, iklim inklusifitas, proses pembelajaran, proses refleksi, itu semua ada di sulingjar. Tujuannya apa? Tadi yang namanya evaluasi, seperti sudah saya sebutkan, tentu adalah mendapatkan informasi-informasi yang ada di sekolah. Pak, minta tolong di asrat kayaknya deh. Ini dasar hukumnya. Dasar hukum untuk AN, itu ada, ini tentunya dasar hukum ini dasar hukum untuk sulingjar dan AN, tapi untuk sulingjar itu sendiri, itu ada di nomor 8 Bapak dan Ibu, jadi ada di Permen, di nomor 9 tahun 2022, tentang evaluasi sistem pendidikan untuk sulingjar PAUD. Untuk AN-nya itu ada di, yang membahas tentang AN itu ada di Permen nomor 17 tahun 2021, itu khusus untuk asesmen. Jadi asesmen nasional semua ada di dalam Permen nomor 17 tahun 2021. Tapi untuk sulingjar PAUD, karena memang belum menjadi bagian dari AN yang ada seperti sebelumnya, itu masuk di Permen nomor 9 tahun 2022. Ini adalah tujuan dari survei lingkungan belajar. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama itu adalah benar untuk mengevaluasi dan mematakan aspek-aspek kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, digunakan untuk menjadi bahan evaluasi diri, mungkin kalau di sekolah-sekolah sudah mulai untuk bagaimana perencanaan berbasis data, nah itu tujuannya nanti dari data yang diperoleh berdasarkan hasil sulingjar. Setelah diperoleh PBB, maka apa sih perencanaan-perencanaan yang perlu disusun oleh sekolah, yang perlu disusun oleh dinas, yang perlu disusun oleh kepala sekolah, guru untuk bisa memetakan, untuk bisa merencanakan apa-apa yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran. Setelah itu apa, berdasarkan hasil tersebut dapatlah kita potret. Nah, Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kalau potret itu seperti apa ya, misalnya saya bercermin, saya bercermin, saya ingin mengetahui diri saya, seperti apa sih diri saya, tentu ketika cermin yang kita dapatkan, itu akan menggambarkan siapa saya. Ketika saya itu menggunakan misalnya make up yang tebal dan segala macam, sehingga nanti banyak hal-hal yang tidak terlihat dari, misalnya, misalnya seseorang itu berjerawat atau apa, itu tidak akan terlihat. Nah, yang diharapkan tentunya dari sulingjar, potret adalah potret yang sesungguhnya. Jadi, di situ kelihatanlah semua kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sekolah itu. Makanya harus berpotret apa adanya. Tidak dibuat-buat. Itu si tujuannya dari sulingjar itu. Ini kepesertaan dari sulingjar. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk sulingjar, untuk seluruh satuan PAUD, itu kepala sekolah dan pendidik, sedangkan untuk asesmen nasional, satuan pendidik, kepala satuan pendidik, kemudian pendidik, kemudian siswanya. Tapi apa? Pesertanya adalah peserta yang masih aktif, terdaftar di dalam DAPODIC, terdaftar di dalam EMIS. Jadi, kalau nanti tidak terdaftar di sana, maka tidak bisa untuk mengisi. Memang salah satu permasalahan ketika sulingjar, ketika saya banyak bertemu, bertemu dengan teman-teman dari daerah, salah satu permasalahannya adalah permasalahan data. Untuk sulingjar. Maka, di sini memang butuh untuk disiapkan, di-manage datanya, sehingga kita akan benar-benar memperoleh data yang sesuai, data yang akan kita isi. Guru-guru akan isi, bukan, maksud saya gini, misalnya, saya guru di sekolah A, saya sudah pindah ke sekolah B. Tapi, data saya belum ada di sekolah B, saya masih berada di sekolah B. Itu secara emisnya, secara dapodiknya memang saya masih di sekolah A. Jadi, saya tetap mengikuti apa yang ada di dalam dapodik ataupun emis. Kecuali nanti ada di dalam paut itu, satu atap ya. Nah, itu nanti harus misi semuanya ketika saya mengajar di sini, di sini, di sini, di sini. Itu semua akan misi sesuai dengan data saya yang ada di dapodik. Ini jadwalnya ya Bapak dan Ibu untuk sulingjar. Jadi, untuk SMA, SMK, itu akan dimulai di sebelah sampai 24 September. Kemudian SMP, 25 September sampai dengan 8 Oktober. Kemudian SD, 9 sampai dengan 22 Oktober. Sulingjar Pak Wut, ini ada di 25 September sampai dengan 22 Oktober. Jadi, kemudian itu akan selesai di bulan Oktober. Terakhir, bulan 22. Lini masa persiapan pelaksanaan sulingjar. Bapak dan Ibu, sekarang kita pada posisi sosialisasi-sosialisasi. Jadi, sosialisasi-sosialisasi ini akan dilakukan di bulan Juni, Juli, kemudian di Agustus itu nanti sudah mulai dengan apa namanya, persiapan gitu ya. Mungkin ada webinar-webinar yang akan diberikan untuk memberikan arahan kepada sekolah, kepada pendidik, untuk bisa mengisi sulingjar semuanya gitu. Jadi, memang sangat diperlukan tingkat pengisian sulingjar. Karena memang mungkin cerita dari beberapa teman juga, banyak guru-guru yang terkadang di, apa sih bahasanya, di uber-uber gitu, disuruh-suruh, ayo diisi, ayo diisi gitu. Nah, dengan adanya sosialisasi tentu kepala sekolah ataupun guru dengan sadar diri bahwa mereka penting untuk mengisi sulingjar. Seperti itu. Kemudian nanti pelaksanaan September-Oktober, setelah itu baru kita akan melakukan pengelahan. Nah, proses pengelahan sangat tergantung dari data yang diperoleh dari lapangan. Kalau datanya tadi, misalnya, lama kita peroleh, itu nanti juga akan bermasalah ketika kita akan melakukan analisis. Sehingga nanti hasilnya tidak bisa cepat. Jadi, diharapkan semua sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Bapak dan Ibu ini ada di dalam pos, ada peran masing-masing tingkat provinsi, kabupaten, kota, semua sudah ada di dalam pos. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah membaca tentang pos, pos sulingjar, pos AN. Sudah belum ya Bapak dan Ibu ya? Sudah kan? Karena pos sudah diedarkan di bulan Mei. Bapak dan Ibu di sini. Gimana, Pak? Oh, baru buka. Oke, enggak apa-apa. Kalau baru buka, nanti kita cermati satu-satu untuk pos. Karena memang bahasan tentang pos itu kan tentu tidak berbeda jauh dengan pos-pos yang ada di tahun sebelumnya. Di situ isinya tentang peran provinsi, peran kabupaten, peran UPT. Nah, itu hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kita tahun ini sudah menginjak AN di tahun ketiga. Tentu Bapak dan Ibu di sini sudah sangat familiar gitu ya bagaimana pos yang ada di dalam pos AN ataupun sulingjar. Baik, ini adalah peran dari tingkat pusat. Jadi, Bapak dan Ibu di sini terlihat peran-perannya untuk tingkat pusat dari mulai menyusun dan mengembangkan instrumen. Kebetulan, pusat kami, gitu ya. Pusat saya itu berkaitan dengan penyusunan instrumen. Instrumen yang kami kembangkan itu dari mulai AKM sampai dengan sulingjar survei karakter itu menjadi tugas dari pusat asesmen pendidikan. Jadi, untuk saat ini kami mencoba untuk mengembangkan instrumen tersebut sehingga instrumen tersebut benar-benar akan bisa mengukur apa yang akan kita ukur. Supaya apa? Hasilnya menjadi valid. Maka ketika penyusunan instrumen juga kami berusaha instrumen tersebut benar-benar terstandar. Jadi, ada langkah uji coba jadi langkah penyusunan kemudian langkah telah kemudian langkah uji coba kemudian langkah analisis barulah ketemu mana soal yang baik dan soal yang tidak baik. Dan tentunya soal yang akan diedarkan ke sekolah-sekolah adalah soal yang baik. Kemudian mengembangkan dan mengelakukan uji coba aplikasi sulingjar aplikasi sulingjar di sini kalau untuk siswa juga berbasis di Andeka tapi kalau untuk sulingjar guru dan kepala sekolah nanti menggunakan web dari ini pus dati. Kemudian melakukan digitalisasi instrumen memverifikasi kelengkapan dutir instrumen membuat juknis jadi nanti turunan dari pos adalah juknis kemudian terkaitan materi atau bahan sosialisasi jadi bahan sosialisasi bahan sosialisasi itu disiapkan juga oleh pusat membentuk tim teknis sulingjar. Jadi nanti setiap provinsi setiap kabupaten itu akan membentuk tim teknis yang akan menjadi wakil yang akan menjadi tangan ketika nanti timbul suatu permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Jadi Bapak dan Ibu tim teknis ini sangat diperlukan karena nanti permasalahan-permasalahan itu jalannya lewat tim teknis tersebut untuk disampaikan dari sekolah sampai dengan provinsi. Menentukan jadwal persiapan dan pelaksanaan sulingjar tadi sudah dipaparkan kemudian melakukan verifikasi penguatan akun memastikan aliran data kepada satuan pendidikan jadi datanya itu nanti sudah harus sampai di satuan pendidikan kemudian melakukan penarikan data dari dapodik ataupun emis 5 hari sebelum pelaksanaan sulingjar mungkin untuk tahun ini kita ada di cut untuk data ada di akhir Agustus sehingga nanti sebelum pelaksanaan sulingjar data sudah tertarik harapannya apa ketika kita melakukan cut tapi terhadap data kita sudah bisa benar-benar mendapatkan data yang sesungguhnya jadi kalau ada perpindahan guru guru yang sudah meninggal perpindahan kepala sekolah itu adanya nanti di akhir Agustus dan untuk penarikannya 5 hari sebelum pelaksanaan sulingjar jadi disitu masih ada perbaikan-perbaikan untuk masalah data menetapkan tim teknis ini memang harus dibuat SK beba dan ibu untuk tim teknis kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik provinsi maupun kabupaten jadi koordinasi sampai saat ini di kami gitu ya melakukan rakor AN melakukan rakor teknis melakukan rakor pendataan jadi memang bulan-bulan ini itu bulan-bulan rakor peran UPT nah UPT ini sama dengan pusat ya Bapak dan Ibu sebenarnya sama ya turunannya dari mempelajari POS kemudian melakukan sosialisasi sampai dengan ketakutan pendampingan pengusunan program tindak lanjut oh iya ini dia program tindak lanjut sering saya ditanya aduh apa sih manfaatnya AN kok kami belum merasakan gitu ya itu banyak sekali pertanyaan seperti itu kenapa ya kok kita hasil AN belum bisa dirasakan ini menjadi tugas Bapak dan Ibu di provinsi ataupun di kabupaten gitu ya berdasarkan rapot Bapak dan Ibu rapot daerah maka Bapak dan Ibu bisa menyiapkan kira-kira program apa yang harus diterapkan di sekolah gitu misalnya sekolah-sekolah di daerah Bapak masih banyak yang merah untuk literasinya kemudian numerasinya maka harus apa tentu harus dilihat apa yang harus dibenahi kalau di rapot itu ada benahi gitu ya saya kekurangnya di mana gitu nah itu harus dibenahi berdasarkan apa rekomendasi yang ada di dalam rapot pendidikan oke ini untuk UPT Kemenbut kira-kira paham kan ya kalau untuk POS ini biasa kita provinsi sama seperti tadi apa yang dilakukan oleh UPT jadi melaksanakan sosialisasi nanti Bapak dan Ibu di sini mungkin akan melakukan sosialisasi juga ke bawahnya ya tentu apa yang Bapak dan Ibu dapatkan nanti bisa dijadikan bahan untuk sosialisasi melakukan koordinasi pendataan persiapan itu semua dilakukan di provinsi kemudian menunjuk dan melakukan pelatihan tim teknis nah jadi pelatihan tim teknis ini untuk saat ini kemarin baru dilakukan untuk tim teknis untuk pusat ya itu baru terlaksana kemarin nanti mereka akan memberikan pelatihan kepada tim teknis di bawahnya itu nanti dikoordinasikan dengan provinsi kemudian melakukan pendampingan penutahiran nah ini penting Bapak dan Ibu penutahiran data itu penting banget memantau progres dan pelaksanaan sulingjar progres dan pelaksanaan sulingjar melalui lambang dashboard sulingjar memberikan informasi solusi terhadap kendala melakukan sorry meneruskan permasalahan teknis melakukan pemantauan persiapan memastikan pelaksanaan sulingjar sesuai pes membuat laporan menyampaikan laporan gitu ya Bapak dan Ibu kayaknya urutannya itu seperti itu kemudian tingkat kabupaten sama Bapak dan Ibu sosialisasi juga melakukan pendampingan melakukan penantauan melakukan pendampingan tingkat terisi sulingjar mohon Bapak dan Ibu ketika melakukan pendampingan terhadap pengisian sulingjar tolong diberikan pengertian kepada Bapak Ibu Guru ataupun Kepala Satuan untuk mengisi apa adanya karena selama ini mungkin kita sudah sama-sama tahu ya Bapak dan Ibu karena saya juga sering mendapatkan informasi juga ketika pengisian sulingjar tidak diisi oleh gurunya tidak Bapak dan Ibu oh ketika pengisian sulingjar diisi secara bersama oh pengisian sulingjar untuk guru-gurunya kepala sekolah diisi oleh doktornya kalau nanti misalnya Bapak dan Ibu perhatikan ketika diisi bersama-sama gurunya misalnya dalam satu ruang eh pertanyaan ini apa ya jawabannya yaudah diisi aja sangat setuju ya ini apa ya sangat tidak setuju sehingga nanti apa ketika keluar rapot kok bisa gini rapot saya kok diberi raya gini ya atau rapot saya kok tidak sesuai dengan ini ya nah itu dikembalikan lagi ketika mengisinya saya seperti apa itu yang terkadang tidak disadari oleh guru ataupun kepala sekolah seperti itu tadi karena kalau kita ingin mendapatkan hasil yang valid dan bisa dianalisis data sebaiknya tidak homogen gitu ya kalau berdasarkan metode analisis itu seperti itu jadi kalau nanti semua ada di sisi kiri semua ada di sisi kanan nah itu menjadi tidak bervariasi datanya karena ya itu tadi bareng-bareng maka ketika melakukan pembantinan tolong diberikan informasi bahwa ini tolong diisi apa adanya sama ya Bapak dan Ibu sampai dengan nomor 8 mungkin disini bisa nanti dibaca gitu kemudian kemudian untuk tingkat kabupaten kota disini ada mengelola anggaran tentang pelaksanaan sulingjar yang bersumber dari APBN dan APBD ini nanti mungkin Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi kemudian melakukan pemantauan persiapan pelaksanaan sulingjar kemudian membuat laporan selalu tugas itu ada program tindak lanjut itu yang memang harusnya selalu dibuat ini tingkat satuan pendidikan Bapak dan Ibu yang penting disini adalah apa melakukan pemutahiran data sekolah harus melaporkan apa-apa yang berubah di sekolah tersebut ini untuk keadaan secara oke mudah-mudahan paham terhadap peran dari masing-masing tingkatan oke ini saya akan bicara sedikit tentang indikator apa yang ada di dalam sulingjar jadi Bapak dan Ibu untuk sulingjar Pak Uud gitu ya mungkin Bapak dan Ibu sudah paham tentang standar nasional pendidikan ya jadi disitu ada input output proses nah sulingjar itu posisinya dimana sih gitu kan sulingjar itu posisinya ada di dalam yang mana gitu di dalam standar nasional pendidikan jadi sulingjar itu untuk Pak Uud sendiri itu ada dimensi B dan dimensi E nah itu bagian apa berkaitannya tentu bagian proses kalau capaian siswa untuk AKM misalnya itu ada di output jadi outputnya siswa sangat tergantung dari si proses Bapak dan Ibu untuk Pak Uud memang disini ada dimensi B dan E kualitas proses pembelajaran jadi kualitas proses pembelajaran ini tentu berkaitan dengan rencanaan untuk proses pembelajaran kalau di Pak Uud tentunya perencanaannya seperti apa sih apakah sudah diberikan assessment pada siswa sehingga nanti bisa menentukan pembelajaran yang seperti apa apakah sudah terdiferensiasi proses pembelajarannya itu berdasarkan hasil assessment assessment yang apa melakukan diagnostik terhadap bagaimana kemampuan siswanya kemudian tadi di proses pembelajaran bagaimana berdasarkan hasil assessment tadi pembelajarannya seperti apa pendekatannya seperti apa itu ada di kualitas proses pembelajaran dan si E gitu ya indikator E kalau saya bilang indikator E itu apa yang dilihat di situ Bapak dan Ibu ada indeks persediaan sarana-prasarana indeks keamanan indeks iklim inklusifitas indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik indeks kepemimpinan dari sekolah indeks ketersediaan sarana dan prasarana mungkin kalau dipaut itu memang dua nanti akhirnya adalah paut yang berkualitas sarana dan prasarana itu seperti apa itu memang kalau saya baca itu tidak terlalu apa ya tidak terlalu menent apa ya jadi kalau sarana dan prasarana itu memang dibutuhkan tapi tidak utama gitu loh karena tentu Bapak dan Ibu kalau paut itu di daerah tentu sarana dan prasarana itu masih kurang tapi bagaimana kalau sekolah tadi dengan sarana dan prasarana tersebut bisa dilakukan sesuatu yang maksimal sehingga bisa menjadi layanan paut yang berkualitas indeks keamanan kalau di indeks keamanan ini nanti yang dilihat di situ ada perundingan kecerusan seksual di situ ada kemudian di iklim inklusifitas di sini yang saya kembangkan gitu ya dengan teman-teman itu iklim inklusifitas itu nanti berkaitan dengan siswa-siswa yang masuk ke dalam sekolah inklusi gitu jadi bagaimana sekolah-sekolah itu punya program untuk bisa mengembangkan sekolah-sekolah yang inklusi gitu jadi tentunya ketika sekolah inklusi maka harus menyesuaikan baik itu pembelajarannya ataupun penilaiannya itu adalah berkaitan dengan iklim inklusifitas jadi selain anak-anak disabel tentu di situ ada cerdas istimewa bakat istimewa gitu bapak dan ibu ya mungkin sudah kenal gitu dengan cibi-cibi gitu jadi bisa memetakan siswa-siswa yang memang cerdas dan berbakat istimewa kemudian indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran tadi yang sudah saya sebutkan refleksi dari pembelajaran itu adalah bagian dari assessment nah refleksi dari pembelajaran ini ini apa jadi misalnya tadi dapat rapot bapak dan ibu dapat rapot rapotnya masih kuning misalkan merah kuning hijau nah kira-kira refleksinya kan sekolah saya masih kuning saya harus gimana ya gitu kan nah itu baru refleksi kemudian saya harus apa ya berdasarkan si kuning tadi gitu nah itu refleksi pembelajaran jadi nanti butir-butirnya itu sangat berkaitan dengan apakah si guru sudah melakukan misalnya berdasarkan hasil pembelajaran kepada hasil siswanya maka si guru sudah memperbaiki proses pembelajaran itu adalah hal yang berkaitan dalam indeks refleksi kemudian indeks kepemimpinan nah ini kaitannya dengan kepemimpinan instruk instruk kursional aduh saya kelibat jadi disitu adalah bagaimana perang dari kepala sekolah perang pemimpin sekolah ketika kepala sekolah tahu gitu tahu berkaitan berkaitan hasil refleksi nah ini perang kepala sekolah bagaimana visi dan misi jadi bapak dan ibu bisa di ini ya misalnya saya punya visi apa misinya apa jadi di dalam sulingjar itu ditanya gitu ya visi dan misi ketika kepala sekolah tersebut diisiin oleh proktor misalnya gitu kan tentu proktor gak tahu ya visi dan misinya misalnya gitu gitu misalnya terus disuruh visi dan misi kepala sekolah akhirnya yang diisi kan tidak sesuai dengan visi dan misi kepala sekolah gitu nah ini memang salah satu yang diukur dalam kepemimpinan instruklusional itu adalah visi dan misi sekolah disitu kemudian bagaimana perhatian kepala sekolah terhadap guru dukungan kepala sekolah terhadap proses jadi dukungan kepala sekolah misalnya misalnya gurunya perlu pelatihan nah itu bagaimana dukungan kepala sekolah gitu ya kalau kemarin saya baca saya dengan teman-teman SMK untuk membuat apa itu untuk soal-soal SMK gitu ya kepala sekolah memang ditanyakan kira-kira apa sih sebenarnya dukungan kepala sekolah nah itu itu memang perlu ditanyakan karena sekolah-sekolah butuh data misalnya data guru-guru sudah melakukan pelatihan itu pelatihan apa karena bisa jadi pelatihan pelatihan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang diperhatikan dari sekolah itu sangat harus diperhatikan seperti itu nah hasil dari nantus kesempatan Bapak-Ibu yang diukur, tentu akan muncul indeks. Indeks itu kalau sebelumnya di rapat pemidikan, indeksnya 1-3 ya Bapak dan Ibu ya. Kalau indeks di tahun ini sudah tidak ada, jadi semua dalam bentuk skor 0-100, jadi sudah tidak ada indeks 1-3, tapi semua dikonversi ke 0-100. Di mana nantinya dibuat 20%, kemudian 50%, 70%, itu dibagi-bagi lagi sehingga nanti dia berada pada atas ataupun berada pada posisi bawah di lingkungan ataupun di provinsi. Itu berdasarkan nilai 0-100. Oke, ini dasmen, hampir sama Bapak dan Ibu memang kalau di dasmen itu agak berbeda tadi untuk dimensi B dan E. Kalau dimensi B, jadi ini diukur, tadi kalau di dasmen itu jadi pembelajaran berflexi. Nah, kalau di dasmen itu, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Di dasmen ada 5 untuk dimensi B, mutu dan relevansi. Jadi, di situ ada kualitas pembelajaran. Jadi, dilihat bagaimana si kepala sekolah dan guru ini fahami saya sekolahnya seperti apa? Kualitas pembelajarannya seperti apa? Nantinya, data kepala sekolah dan guru tersebut akan divalidasi oleh siswa. Misalnya gini, guru saya, eh guru saya, guru ketika siswa itu mengalami kesulitan, saya dikasih apa? Misalnya, oh saya cuma dikasih PR. Oh, saya misalnya ulangan saya jelek. Oh, saya disuruh ulangan. Apa sih biasanya? Ah, remedial. Padahal harusnya tidak seperti itu misalnya. Remedial kan biasanya guru-guru itu cuma, udah kamu nak ulangan lagi aja, nilainya nanti berapa-rata. Iya nggak sih? Iya kan? Kayak gitu biasanya. Udah tidak seperti itu maksudnya remedial. Remedial di sini, harusnya si guru itu faham. Oh, dia masih salahnya di sini, di sini, di sini. Nggak akan nambil itu tentang apa. Maka, itu bisa remedial kayak gitu. Maka, saya harus memberikan remedial terhadap siswa tersebut, sehingga nantinya bisa tahu, bisa melakukan capaian yang lebih baik, bisa mendapatkan capaian yang lebih baik. Itu adalah kualitas pembelajaran. Kemudian refleksi dan perbaikan pembelajaran orang baru. Tadi berdasarkan refleksi yang sudah saya sebut, Kak. Kepemimpinan instruksional. Jadi, tadi dari mulai visi danasi, dari mulai dukungan, itu sama. Seperti apa yang ada di paut. Karena memang yang akan diukur adalah kepala sekolah. Kalau guru apa? Dia nanti kevalidasi hasil si jawaban kepala sekolah. Jadi, benar nggak sih visi-visi kepala sekolah itu dilakukan? Nah, nanti gurunya ditanya gitu. Gurunya ditanya, oh ternyata saya cuma punya visi, tapi visinya belum jalan misalnya gitu. Nah, itu kepenimpinan. Kemudian iklim keamanan sekolah. Itu adalah bui, kekerasan seksual. Karena apa? Ternyata, mungkin di sekolah ini kan sudah banyak sekali gitu ya, banyak sekali kasus-kasus. Yang mungkin si murid itu tidak sadar bahwa saya itu sudah melakukan sebuah kekerasan. Saya itu sudah melakukan sebuah bunyi di situ. Maka, pengen dilihat nih, bagaimana sih iklim keamanan yang ada di sekolah gitu. Nanti di situ akan muncul imbeks iklim keamanannya gitu. Jadi, mulai. Kadang Bapak dan Ibu mungkin kalau kita menengok ke teori ya, dari segi teori untuk si kekerasan itu ya. Kekerasan itu ternyata saya juga, oh kalau di luar negeri teori-teori mereka tuh dia memanggil, misalnya ya, misalnya kan kalau di TK atau PAUT manggil siswa, sini-sini cantik, sini-sini sayang, itu biasa gitu. Tapi ternyata kalau misalkan budaya gitu ya, maksudnya secara teori itu enggak boleh gitu. Bagaimana akhirnya ketika kita kembali menganalisis, maka kita menyesuaikan nih, oh kalau budaya di Indonesia memang kayak gitu gitu. Jadi, kalau anak-anak pautan, sukanya berulis-ulis ya. Ayo sini, Be, gitu. Ayo sini, Nak, gitu. Nah, itu ternyata enggak boleh gitu. Nah, akhirnya ketika kita menganalisis, maka kita memperhatikan lagi budaya yang ada di Indonesia. Kalau kita mengikuti teori itu, teori yang tadi, habislah maksudnya semua jadi, dulu di sekolah itu enggak aman gitu. Karena ternyata gurunya ngelus-ngelus. Gurunya, sini cantik, sini sayang. Nah, itu enggak boleh gitu. Ya, megang-megang. Ketelun kestaraan gender. Nah, kestaraan gender itu biasanya bagaimana memberikan kesamaan antara siswa laki-laki ataupun guru laki-laki dan perempuan. Jadi, itu yang akan dilihat dari kestaraan gender. Iklim kebinekaan. Di situ ada toleransi, komitmen kebangsaan, ekstremisme. Itu semua akan dilihat di dalam iklim kebinekaan. Jadi, mungkin, kadang ya, itu iklim kebinekaan itu memang perlu hati-hati sekali gitu ya. Dalam hal penyusunan butir gitu. Karena ini sangat sensitif gitu ya. Sangat sensitif sehingga kami gitu dalam mengungsun si kebinekaan harus hati-hati. Karena kalau enggak hati-hati itu bisa tumbuh persepsi yang berbeda gitu. Persepsi yang berbeda. Apalagi kalau itu sudah berkaitan dengan keyakinan tadi gitu. Itu harus hati-hati sekali. Iklim inklusivitas tadi sudah saya jelaskan. Berkaitan dengan disabilitas ataupun cibi-cibi tadi. Kemudian, dimensi E. Di sini ada pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Di sini apa? Partisipasi warga sekolah, orang tua, lingkungan sekolah. Itu juga diukur. Kemudian, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah, pemanfaatan TIK. Nah, ini semua program-program yang memang berkaitan dengan si pendukung sekolah. Itu ya, pendukung program yang akan diterapkan untuk pendukung sekolah. Jadi, partisipasi-partisipasi yang ada di dimensi E. Terima kasih. Ini alur pengisian sulingjar, Bapak dan Ibu. Jadi, mulai dari pertama, di situ operator satuan melakukan pendaftaran akun SDM. Ini biasanya sudah terdaftar ya, Bapak dan Ibu. Kalau di sekolah-sekolah itu sudah punya ini akun. Ini mungkin kita berjalan dari sekolah yang belum terdaftar. Jadi, si sekolah, satuan pendidikan, mendaftar dulu nih, saya punya akun. Kemudian setelah dia punya akun, baru dia melakukan verifikasi. Jadi, nanti setelah dia daftar, dia akan dapat verifikasi email. Setelah itu nanti, baru setelah verifikasi email, mereka akan bisa mendapatkan kartu login, gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu kan ditapar. Setelah dilakukan verifikasi email, harap mencetak proses verifikasi akun yang dilakukan oleh pusdating. Nah, setelah itu, kemudian akun SDM ini untuk mengakses dashboard yang ada di dalam dashboard sulingjar. Nanti di situ akan bisa mencetak login, username login untuk si guru ataupun kepala satuan pendidikan. Kartu login, kalau sudah ada, kemudian kirimkan kartu login yang sudah dicetak ke seluruh pendidikan yang ada di kesatuan. Kemudian, kirimkan kartu login tersebut untuk masuk ke dalam lapang survei lingkungan belajar.com.go.id Nah, setelah itu apa? Guru kemudian masuk nih, ngisi sulingjar. Masuk pada survei lingkungan belajar di situ, mulai mengisi, biasanya soalnya banyak ya Bapak dan Ibu yang untuk sulingjar adalah 300. 300 Bapak dan Ibu, 300, tapi kan misinya 2 minggu. Enggak. Tapi itu menjadi kebiasaan kita sih Bapak dan Ibu. Dikasih waktu 2 minggu, 2 hari terakhir, cepat-cepat-cepat misi gitu ya. Eh, kok sudah habis? Kemudian, setelah itu, proses selanjutnya adalah setelah mengisi sulingjar, barulah kita peroleh data, dan data tersebut akan kita analisis. Semuanya seperti itu. Jadi, proses untuk pengisian sulingjar seperti itu Bapak dan Ibu. Bentar, ini kayaknya saya ada yang kelewat deh. Kok beda dengan paparan saya ya? Memang ini ya Mbak? Kayaknya... Oh, yang pauter. Oke. Makanya kayaknya saya ada yang kurang. Soalnya... Bapak dan Ibu, sebelum mengantuk, mungkin ada yang sebelum masuk ke paut, mungkin gimana Mbak? Iya, supaya ini kayaknya sudah mulai... Ini nih matanya 55 word. Iya Pak. Ini nih jen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijunerto, Bu, dari jenis pendidikan Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Bu, yang ingin saya tanyakan terkait dengan hasil sulingjar dan hasil ANPK. hasil ANPK itu kan menjadi tujukan untuk penyusunan RKS ya, Bu ya. Untuk apa, nilai-nilai yang masih merah ataupun yang masih warnanya ada yang kuning, itu mungkin nanti yang masih lemah itu akan menjadi tujukan kami di dalam menyusun RKS. Karena nanti akan diimput diri di RKS. Kemudian, adakah perlakuan khusus untuk sekolah penggerak, Bu? Apakah nanti ada... Apakah masih tetap sama gitu, Bu? ANPK itu kan ada beberapa sekolah, kita akan itu yang menyiapkan, sampai ini Bu, diadakan pelatih, yang kemudian dibelinya buku ANPK itu, saya lihat banyak penerbit yang menawarkan buku-buku ANPK. Apakah itu juga sebenarnya kan ANPK itu tidak perlu disiapkan ya, Bu ya? Karena yang namanya survei itu, kita akan mendapatkan hasil berdasarkan dari sulingjar yang diisi oleh guru, kemudian sulingjar yang diisi oleh kepala sekolah, kemudian yang diisi oleh operator. Tetapi terkadang ada beberapa sekolah yang memang disiapkan. Karena sudah tahu, nah nanti soalnya akan banyak sekali. Makanya sekolah menyiapkan ANPK-nya juga disiapkan sebelumnya. Mungkin itu buku mencerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak siapa, Pak? Eh, sudah Pak. Pak Tri. Pak Tri dari Tarakan ya. Ya. Tadi memang kalau yang pertanyaan nomor satu, memang hasil sulingjar itu memang selalu akan dijadikan acuan, Pak, itu untuk mengisi. Kalau misalkan di daerah itu kan memang rencana-rencana yang ada di daerah itu semua akan menggunakan acuan yang ada di dalam AN, gitu ya. Rapot pendidikan itu tadi. Kemudian yang pertanyaan nomor dua tadi ya. Apa benar AN itu pernah disiapkan? Gitu kan, Pak? Ya. Sebenarnya, kasian siswa ya. Ternyata ini pengalaman buat saya, gitu ya. Buat saya, anak saya. Kalau mau AN, itu ada lesson sendiri lah. Di sekolah itu tambahan jam pelajaran. Dan orang tua yang anaknya enggak kebagian AN itu berbahagia sekali, Pak. Karena Alhamdulillah anak saya enggak harus belajar lagi, belajar lagi, gitu. Itu seneng banget. Terlangsung saya sih. Gak banget. Kadang saya harus jemput, Pak. Jemput jam-jam sore, gitu. Waduh, gitu. Itu salah. Jadi memang sekolah-sekolah itu harus diberikan gambaran bahwa yang namanya AN ini tidak perlu disiapkan. Saya juga sempat bicara dengan guru-guru, gitu ya. Untuk apa disiapkan, gitu. Dia nanti rapat sekolah saya jelek kalau saya tidak menyiapkan, gitu kan. Nanti saya belum melin misalnya daerah provinsi kalau rapat sekolah jelek, misalnya gitu. Itu sebenarnya salah. Kalau, ini tadi disebutkan. Kalau kita mau tahu potret kita, potret siswa kita, ya sudah, gitu. Kita yang kalau secara teori AKM dikembangkan, itu semua berkaitan dengan proses bertamar. Yang namanya proses bertamar itu itu berat dari potensi siswa. Yang namanya potensi itu tidak pernah yang namanya kalau AKM itu tentu maksudnya tidak perlu berdasarkan tidak perlu berarti berarti berdasarkan informasi sebenarnya, gitu. Misalnya, saya harus tahu, nih, kalau yang itu kayak apa sih? Kalau saya tidak tahu luas, ya saya itu udah bisa jawab, gitu. Tapi, ketika dia membaca soalnya, dia itu untuk bernalar tingkat tinggi, lah. Kalau misalkan soalnya itu soal yang hot, gitu ya. Mau bagaimana melihat si siswa ini punya daya nalar yang oke, gitu. untuk literasi dan numerasi. Sehingga walaupun sudah belajar, gitu ya, kalau potensinya itu tidak bagus, tentu si siswa itu juga akan akan kesulitan, gitu ya. Maksudnya, sudah belajar, tapi potensinya tidak bagus, ya. Di situ akan kesulitan ketika dia akan membaca sebuah bacaan yang panjang, gitu kan. Tapi ketika dia punya potensi yang bagus, maka si siswa itu akan cernak bacaan yang diberikan di dalam literasi dan numerasi. Karena memang yang namanya literasi-numerasi itu kan soalnya panjang-panjang, Pak, bacaannya panjang-panjang, siswanya terus baca. Terkadang siswa itu penuh, nangis, baca, banyak-banyak, udah, saya isinya, kayak gitu, gitu. Langsung, ya, langsung, hitung kancing aja. Gitu. Nah, siswa itu biasanya kayak gitu, gitu. Jadi, udah males doang. Saya pernah uji coba, karena saya menembahkan soalnya soalan akademik, Bapak Bang Ibu, di situ tidak perlu berpikir. Itu siswa itu senang, mengatakan apa? Eh, masih siswa, apa, soalnya nggak perlu berhitung. Jadi, kita cepat kerjaan, gitu. Karena memang, kebetulan bidang saya, bidang psikologi, jadi soalnya ya cuman, apa kepribadian saya, gitu. Jadi, nah, ketika saya melakukan uji coba yang numerasi, si siswa itu ternyata sudah melakukan yang soalnya kayak gini, ternyata itu sering banget si siswa itu kayak gitu. Nah, ini bisa mencerbakan memang literasi dan numerasi itu masih perlu di apa ya, di asah, gitu, ke siswa, sehingga nanti mereka punya prediksi yang bagus ketika mereka menggabungkan atau mereka mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Itu kalau dari segi pemerintah, jadi potensi itu sangat penting buat si siswa nanti mereka itu akan berhasil nggak sih ketika mereka berada pada pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Jadi nggak perlu belajar ya, Pak. Kasian siswanya. Kenyatanya seperti itu. Ya, Bapak, udah nggak ngantuk-ngantukkan ini ya. Kayaknya memang kalau malam itu, karena memang tadi kan habis perjalanan ya, ini kayaknya dari dari yang timur-timur gitu-gitu nggak sih? Kalau saya biasanya kalau regionnya Banten itu, malah pesertanya itu dari Timur, Papua, gitu-gitu. Ya kan, Pak. Kemarin soalnya saya di region 1, sosialisasi itu ya pesertanya dari daerah-daerah timur gitu, Kalimantan. Nah, ketika malam seperti ini, udah kan karena tadi habis penerbangan kayaknya capek gitu. Akhirnya jadi kayaknya mulai ngantuk gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Boleh disambi kok. Eh, disambi? Ini nggak ya, bahasa disambi. Boleh disambi kalau mau apa itu namanya. Jadi, kalau ngantuk boleh ambil kopi. Jadi, kita santai aja gitu. Jadi, supaya nggak ngantuk. Kalau ngantuk kan juga nggak akan masuk itu materinya. Kadang kalau ngantuk udah los gitu aja. Ini sekarang saya masuk di paut gitu ya, paut. Bapak-Ibu, di sini ada yang dari paut? SMP ya, Mbak? Sebenarnya undangannya Kabit Dikdas, Bu. Dikdas itu kan ada SMP, kadang-kadang ada yang NSD. Tapi, di Dinas ada paut ya, Pak? Ada di Dinas paut ya. Oke. Nanti paut juga akan ada sosialisasi, tapi ditambah juga, Bapak-Ibu. Tapi, ini kan ada BPMP juga, Bu. BPMP kan semua lini kan. Oke. Ya. Saya akan bicara sedikit tentang paut, Bapak dan Ibu. Jadi, kita sama-sama belajar di sini. Kebetulan, saya juga kalau tentang paut itu belum paham banget gitu ya. Saya juga masih belajar. Bapak dan Ibu juga kita baru sama-sama memahami sama-sama paut tentang paut. Maka, di sini kita sama-sama berdiskusi untuk paut. evaluasi satuan paut. Jadi, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu ini sebenarnya sih bukan hanya paut ya. Siklus ini semua ada di sini. Bukan baik itu paut, dasar, ataupun memang seperti itu. Jadi, itu kita lihat siklusnya bersama. Pertama, di situ ada instrumen evaluasi layanan. Jadi, di situ ada instrumennya tadi yang disebutkan sebagai sebuah evaluasi menggunakan instrumen. Kemudian, dari instrumen tersebut, kita akan menghasilkan sebuah workflow dari workflow instrumen tadi. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah workflow, maka di situ ada evaluasi internal, melakukan refleksi dari satuan pendidikan. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, Bapak dan Ibu dimaksudkan ini tersebut aneh yang kebawah, berdasarkan hasil refleksi, kita membuat sebuah perencanaan, gitu ya, itu panah yang kebawah berada rencana peningkatan 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 baik itu sulingjar, baik itu AN, maka di situ ujur-ujurnya ujur-ujurnya yang ujur-ujurnya profil pendidikan Indonesia, jadi melujurkan Indonesia maju berdaya tanpa peningkatan 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 itu tumpuan aneh itu seperti itu. Jadi sebuah siklus ini baik yang ada di maut ataupun pendidikan dasar mana itu seperti ini. Jadi juga adalah belajar Pancasila yang mempunyai profil kalau diukur di survei karakter itu ada mandiri apa lagi ya berpikir kritis mandiri berketuhanan yang maha esah gotong royong udah apal saya aja lupa Pak itu Pak jadi tujuannya seperti itu jadi siswanya bagaimana mereka bisa mandiri itu diukur bagaimana siswanya bisa berpikir kritis jangankan oh iya betul Pak kreatif saya lupa itu tadi jangankan siswanya dia aja dia harus berpikir kritis berpikir kritis itu seperti apa saya mempunyai proses pandangan untuk berpikir berbuka berpikir divergen jadi berpikir tapi divergen ketika si seseorang itu mempunyai bernama kritis maka dia akan bisa untuk mengatasi masalah ketika dia menghadapi sebuah masalah karena kritis si guru ataupun sesuatu kritis jadi kalau sesuatu yang salah dia akan melihat itu mencari informasi ketika kalau berpikir kritis itu salah satunya mencari informasi jadi bukan hanya sekedar protes nah itu dibilangnya kritis padahal yang diprotes itu salah nah sebelum protes harus apa cari dulu informasi yang benar kayak apa nah itu berpikir kritis berpikir kreatif ya tentunya bapak dan ibu juga guru ataupun kepala sekolah mereka mempunyai sesuatu yang baru menghasilkan sesuatu yang baru itu kreatif inovatif gitu ya oke ini tadi tentang apa siklus dari apa yang akan dilakukan oleh pendidikan taut ataupun basmen nah apa yang kita tuju tadi survei lingkungan belajar tentu satuan taut ketika tahu dia akan bisa memperbaiki lawan alir tentu dari hasil sumber tadi sini pemerintah daerah tahu sekolah-sekolah yang ada di sana sehingga pendampingan apa yang sesuai untuk si paut kalau sudah tahu baru hasil sumber kalau misalkan tidak tahu bagaimana ya gak bisa mereka akan melakukan sebuah pendampingan kemudian perencanaan berbasis data nah kualitas yang ada di layanan taut kemudian yang kita tuju adalah bagaimana kualitasnya itu terus meningkat gitu ya dari tahun ke tahun pemerintah daerah juga dapat menentukan program dan dukungan untuk meningkatkan kualitas tadi ya bapak dan ibu itu yang kita tuju dari perencanaan berbasis data akreditasi akreditasi itu tahu berarti si sekolah itu apakah sudah mempunyai nilai akreditasi atau apa gitu ya kalau di sekolah kan seperti itu jadi masyarakat itu percaya gitu oh dia itu sudah akreditasinya seperti ini maka saya percaya dengan sekolah itu nah itu yang kita tuju seperti itu fungsi sulingjar PDG akreditasi dalam upaya Satuan PAUD menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas ada pesan nih Bapak dan Ibu dengan mengikuti sulingjar Satuan PAUD akan mendapatkan informasi konfrensif untuk dapat berbenah meningkatkan kualitas layanan jadi hasil pemetaan sulingjar tersebut digunakan untuk memberikan pendampingan yang lebih baik itu seperti itu jadi nanti mungkin perlu dikasih pesan-pesan kepada Ibu kepada PAUD bahwa dengan menghasilkan sulingjar ini maka informasinya itu akan lengkap jadi tidak separuh-separuh informasinya kemudian melakukan PDD maka akan meningkatkan kualitas selayanan kalau kita sudah melakukan sebuah perencanaan tentu kualitas kita akan menjadi lebih baik akreditasi seperti tadi kita memberikan layanan yang lebih berkualitas itu akreditasi itu yang dituju seperti itu ya Bapak dan Ibu sebenarnya ada slogan-nya nih slogan-nya ini dari PAUD ya mari sukseskan pelaksanaan sulingjar pada September-Oktober 2023 itu kayaknya itu selalu digemakan diinfokan kepada PAUD ini tadi sudah saya jelaskan ya bahwa tujuan dari PAUD hasil survei kemudian pendampingan buat si PAUD PEMDA itu akan memberikan layanan di belakangnya Mitra Mitra ketika dia tahu hasilnya maka apa sih yang bisa digali dari si sekolah itu sehingga si Mitra itu nanti bisa memberikan kerjasama yang oke gitu kan pengawas pemilik pengawas pemilik tentu dia akan memahami satuan tautnya ini tadi sudah ya Bapak dan Ibu dimensi nah ini perbandingan antara sulingjar dan evaluasi diri di sulingjar jadi dievaluasi dari cara pengisian pengisian di evaluasi diri terutama tentang evaluasi lebar-lebar jadi masih dalam lebaran kalau sulingjar evaluasi sudah menggunakan pengisian yang ditersunjang merupakan kesempatan Kepala Sekolah Dini melakukan evaluasi secara manuri menggunakan praktik diri dilakukan di satuan taut tapi dilakukan bersama Kepala Sekolah dan kalau sesungguh dilakukan oleh Kepala Satuan Berapa Semasa Akses dan dari platform tapi sulingjar dengan aplikasi berbasis web maksudnya menggunakan aplikasi berbasis web ini tentu bisa dari laptop ataupun dari HP sudah bisa dilakukan cara pengambilan data satuan memilih atau mencentang pernyataan yang paling merefleksikan kondisi real di satuan pendidikan kalau sulingjar lebih nyaman karena satuan menjawab betul-betul pertanyaan seperti sedang mengerjakan kuis platform digital indikator yang dievaluasi tentu dalam sulingjar karena pertanyaannya Bapak Dabudu ada 300 maka tentunya akan lebih beres dan komprensif ya mudah-mudahan guru-gurunya enggak itu ya enggak cembuh banyak kan ya Pak habis yang mau ditanyain banyak sih Pak jadi banyak akhirnya iya ya Pak tapi nanti hasilnya enggak komprehensif iya iya betul-betul itu memang salah satu apalagi guru paut ini soalnya banyak eh iya saya mau cerita kalau guru paut mungkin Bapak dan Ibu saya uji coba di guru paut ataupun kepala sekolah paut ketika saya uji coba guru paut yang mungkin agak berbeda ketika dia dasmen di SMP ataupun SMA saya uji coba di Bekasi guru paut kepala sekolah paut mereka belum pernah pakai mouse Pak iya banyak kan Pak itu Bekasi Pak dekat sana Jakarta jadi saya bilang Ibu pernah pakai mouse enggak terus jadi saya ketika saya melakukan uji coba itu tangan Ibu guru tadi saya pegang karena sebelum saya pegang Pak karena dia belum pakai mouse itu yang berakin mouse sampai ke sana tuh Pak tangannya sampai sana dibunguh sejauh-jauh disini aja enggak bisa bu itu enggak muncul muncul baru kesana kesini akhirnya apa saya pegangin tangannya supaya enggak nah itulah gambaran guru paut dan kepala satuan apalagi mungkin kepala satuan paut itu yang udah sepuh ya Pak ya yang di daerah mungkin mungkin yang udah sepuh kalau yang masih muda-mudalah mereka udah biasa gitu kan tapi yang sepuh-sepuh itu yang saya temen di Bekasi makanya pas uji coba ya Allah udah sepuh-sepuh guru paut gimana ini sulingjar tapi mempermindahkan mereka semangat apa ini perbandingan tersebut sulingjar memiliki berapa kelebihan gitu ya waktunya fleksibel nah kalau waktunya fleksibel tentu dimanfaatkan sebaik mungkin tolong diinfokan jangan diisi di dua hari mau selesai nanti uji-ujinya pada ngeluh ini pertanyaan banyak banget sih saya enggak selesai-selesai dari tadi gitu ya karena kurang dua hari lagi udah misalnya misalnya guru yang ini udah selesai saya masih dua hari belum selesai nah itu harus diperhatikan lebih nyaman karena menggunakan aplikasi kemudian hasilnya apa menghasilkan profil profil di satuan taut ini perencanaan berbasis data jadi semua itu berdasarkan hasil refleksi hasil benahi eh sorry berdasarkan hasil refleksi maka apa yang harus dibenahi gitu kan itu seperti itu jadi dari perencanaan berbasis data kita tahu gitu masalahnya apa diidentifikasi misalnya punya masalah apa kemudian kita masukkan ke dalam perencanaan berdasarkan masalah sehingga nanti satuan taut siap untuk diakreditasi gitu banyak sekali satuan taut yang belum terakreditasi itu itu tujuannya jadi tentunya kalau sudah siap semua nih pak bu dari hasil sulingjar kemudian mereka sudah bisa membenahi ceritanya membenahi maka mereka tuh pebe gitu oh pede kita mau diakreditasi nih udah pede aja gitu karena kita sudah mempunyai perencanaan yang oke gitu kan mungkin kalau yang belum perencanaan yang belum bagus ya jadi tidak pedo untuk akreditasi ini link-linknya nah nanti mungkin bota dan ibu bisa dapat bahan dari pembintian ya kalau link-nya kemana aja gitu oke ini sulingjar dasmen sepertinya tentunya kita mau entah itu Pak Ut ataupun dasmen ke PBB tadi perencanaan berbasis data data dan ibu AN tidak menghasilkan skor individu tapi AN menghasilkan skor sekolah namun banyak yang masih bertanya apa ya saya sering ditanya tuh ibu itu 45 siswa bisa menggambarkan 1300 ibu gak sih Pak banyak pertanyaan seperti itu ibu 30 siswa bisa gak menggambarkan SD saya nanti hasilnya gak valid ibu suka bertanya kayak gitu nah kalau di kami gitu ya tentu untuk melakukan sebuah itu kebijakan itu yang harus 45-30 tentu sudah dilakukan sebuah kajian penelitian mungkin secara sederhananya gini ketika saya belajar tentang sampling yang dibayangkan adalah saya punya sup sup itu terdiri dari apa aja sih biasanya kalau supnya ya siswa itu anggaplah kentang wortel seledri gitu kan dicampur sebelum kita samplingnya dicampur itu si sop ya disampur mungkin kalau yang enak cream soup aja kali ya bu ya ada sambalnya ada kecapnya ada cream soupnya kemudian kita mau sampling nah sebelum di sampling diapain diadukan diajakan kita mau tahu rasanya si sop satu mangkok itu dengan kita ngambil satu sendok teh sama enggak dengan semangkok ya bedanya kenyang berarti sampling bisa enggak mewakili bisa cuma cara samplingnya memang yang harus oke ya kalau enggak pak standar errornya nanti gede banget nah untuk pengamilan samplingnya oke memang kita sudah melakukan yang namanya probability sampling jadi bukan hanya sekedar simple random sampling kita melakukannya dengan probability sampling kenapa ke empat luna itu sudah melakukan beberapa situasi sehingga ketentu yang akan pak-an pak lupa itu yang bisa menggunakan di si sekolah jadi itu nanti bapak rindu kalau banyak pertanyaan di daerah ya seperti itulah dan beranya seperti si sop tadi saya mau tahu rasa si sop semangkok saya ambil satu sendok teh doang atau satu ujung teh satu ujung sendok sama rasanya cuma masalahnya memang proses samplingnya yang harus benar ya gitu ya gitu bapak dan ibu untuk sampling untuk mendorong refleksi dan mendorong sekolah-sekolah yang bapak mendorong sekolah ya kan sekolah saya saya enggak tahu sekolahnya bapak dan ibu saya tahu sekolah saya doang jadi saya enggak bisa tuh tahu saya tahu sekolah saya kayak gini kayak gini tapi saya enggak tahu informasi yang saya dengar akhirnya semua sekolah juga tahu dulu enggak sih katanya dia tanya gitu ya kita enggak tahu semua kok bagaimana kondisi sekolah yang lain ya itulah di lapangan kan seperti itu ya akhirnya banyak terjadi seperti itu padahal ya kita berusaha untuk ya udah yang tahu sekolah kita aja gitu tidak tersebar datanya kemudian hasil ditampilkan menggunakan ranking dan pelabelan makanya kemarin apa itu namanya berdasarkan indeks itu tadi ya kenapa indeks sekarang berubah menjadi 0 sampai 100 karena berdasarkan hasil evaluasi bapak dan ibu evaluasi kan memang ketika kita sudah melakukan kemarin 2 kali AN maka dievaluasi oh ternyata kalau indeks itu orang masih pada dulu gak cainya orang di luar masih terbiasa dengan membaca skor 0 sampai 100 maka kita konversi-konversi itu bapak dan ibu untuk perhitungannya menjadi 0 sampai 100 sehingga sekolah lebih mudah membacanya gitu maka kalau indeks 1 sampai 3 mungkin mereka bilang gitu kan kalau skor sampai 100 kan udah biasa itu sih sebenarnya tujuannya kenapa kemarin berubah menjadi skor ini juga tadi sudah saya jelaskan tentang indikator-indikator dalam dasmen jadi kalau kita mengusun pak untuk mengusun instrumen ini tentu berangkat dari si indikator-indikator ini kemudian kita undang para narasunder gitu ya dari dosen-dosen biasanya kan menurang dosen yang akan menurus dosen yang akan melah setelah itu kita uji coba di lapangan berdasarkan uji coba itulah nanti kita bisa melihat hasilnya ini tadi juga sudah saya jelaskan ini tadi alur pengisian juga subuh oke terima kasih baik saya juga matah ya kita terima kasih sudah gak mbak sudah 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 silahkan mbak dan ibu mau diskusi ya kita angkat tangan ini seharusnya di tengah biar gak harus ke depan sebenarnya boleh pak silahkan maju pak ke sini ya pak sebutkan nama dan dari mana ya pak biar bisa kami catat kalau saya lupa ya pak iya pak monggo silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun salam mantap ya bapak ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati ibu narasumber dan teman-teman peserta kegiatan saya saya sedang komunikasi dengan sekolah-sekolah yang selama ini protes dengan adanya ANPK ya bahkan tersebut ada sekolah yang tidak mau melaksanakan ada ya pak ada karena memang faktanya kita tidak punya dasar hukum wajib atau enggak kalau memang ada saya sudah nanya ini dari tahun lalu kalau ada wajib saya ingin tahu yang kita ceritakan tadi prosesnya selalu hasil ANPK rapat pendidikan rapat mutu PPD ARKAS itu terus kita tidak pernah berpikir bahwa kami yang dihudu di kampung ini saya tunjukkan foto suatu sekolah total melaksanakan kegiatan PPDK itu 6 hari sekolah hanya dengan jumlah murid kurang dari 70 biaya dari sekolah 7 juta konsumsi ditanggung oleh orang tua dan orang tua tidak menutup kemungkinan ikut saya cuma tak muka-muka tidak terjadi apa-apa cuma saya kadang-kadang miris juga ya sampai segininya gitu lah kenapa tidak dicoba untuk dibuat dua versi sih online dan offline kalau mikir di Jakarta sih ya ini teman-teman sekitar dari Kalimantan Barat saya pikir semuanya berpikir begitu contoh dia menceritakan bahwa berangkatnya pertama pakai pakai alkon pakai apa kelotok pakai speed kelotok ya klotok itu sejenis angkutan air nyambung truk gurunya ikut orang tuanya ikut karena dia sebelum melaksanakan kegiatan NPK pasti dia akan berbicara dengan orang tua bagaimana mau enggak maulah ngikut dan model kita di kampung itu ya bisa jadi masak bersama-sama rib sisi-sisi itu yang barangkali kementerian perlu ya bagaimana membuat kebijakan supaya ini ada dua hal gitu loh fungsinya sama fungsinya sama kan bu luring dengan daring sama kan ya kalau bicara mengenai ke aslian jawaban itu ya tahulah kita kan ya kan tapi faktanya kan situasinya seperti itu ada lebih yang enggak melaksanakan saya sampai kenapa enggak melaksanakan bro ya dia sudah berhitung enggak mampu belum lagi kalau membuat masyarakat itu menjadi paham tentang itu teori yang ada di sini dimasukkan ke situ ya yang pertama kemudian yang kedua mohon sama dengan berbagai di berbagai kesempatan dulu di mana kita di sebelum ini di mana di Tangerang ini tahun lalu sampai ke Jogja saya tanyakan wajib enggak sih ANBK nih dan itu sama dengan implementasi kurikulum mohon maaf ini pertanyaan saya itu mengakomodasi suara di lapangan IKM ini wajib enggak sih kalau enggak wajib kok masifnya seperti ini gitu betul enggak teman-teman saya salah atau salah ya enggak wajib pilihan tapi gerakannya masif gitu loh dan dengar-dengar katanya nanti 2024 enggak tahu ini saya belum mendengar sumber yang akurat wajib tapi saya belum tahu pasti jadi Bu mungkin saya tidak bicara secara teknis itu tetapi lebih kepada bagaimana dengan kondisi kita di lapangan pernah suatu ketika tahun lalu teman kepala sekolah bersepakat dengan orang tua naik ke bukit bahkan ada Bu di antara pepohonan itu Melawi ya di antara pepohonan semak-semak tengah siang hari supaya mendapatkan sinyal nasib apa dipotok ular Melawi ya ya artinya itu kondisi real yang kita hadapi teman-teman yang ada di kampung di desa di hulu enggak cuma Kalimantan mungkin di bahwa lain maksud saya itu teman-teman narasumber itu bisa menyuarakan itu gitu loh tidak hanya yang teknis begini tapi juga kebijakannya juga perlu ditinjau kita kan ya kalau sudah bicara teknis semuanya ideal aja ini ideal aja laksanakan laksanakan tapi begitu kita bicara bagaimana mempertimbangkan itu semua di tingkat sekolah-sekolah sekolah kami kan kecil-kecil Bu ya sempat dipakai untuk biaya turun dua tiga kali aja dotboxnya habis betul Bu itu kondisinya seperti itu makanya ketika ada yang enggak melaksanakan itu mau saya tetap ingatkan Pak kalau enggak melaksanakan gimana jawaban saya begini masyarakat yang pasti punya tuntutan terhadap satu alat pendidikan ya kan nuan-nuan itu panggilan nakrab untuk Anda gitu nuan enggak melakukan mungkin tanda petik enggak dosa sih cuma sebagai apa itu masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan kayaknya kalau nuan ditanya begitu kan enggak enak enggak berani mengatakan wajib ikut karena terjadi juga tahun lalu saya ulangi SMB 4 Ketunguhulu Ketunguhulu itu kabupat kecamatan yang dari kota kecamatan daerat itu kalau lancar enam setengah jam darat baru sampai kecamatannya darat lancar di sana itu yang namanya lancar itu gimana bro yang namanya lancar itu ya kayak gitu lewat lagi nah tahun lalu dia membawa orang tua membawa anak berada di suatu bukit lah kok yang dilalah yang ada di atas itu sinyalnya Malaysia viral di TV1 kan sebagai mungkin pemerintah daerah kan juga tidak mau di apa itu sesuatu ya walaupun kita sama-sama orang birokrat ya kalau saya mengatakannya begini ide kepala sekolah itu sudah bagus dong saking ingin mengupayakan supaya bisa melaksanakan itu entrepreneurship-nya sudah keren bagus jangan dimarah terlepas bahwa tindakan itu bisa tanda petik mencoreng pemerintah daerah ya memang faktanya seperti itu akhirnya ya tidak berani itu baru sekelumit cerita tentang itu mohon belum lagi bicara sinyal karena kalau mencari sinyal otomatis semua anak ada di bawah bu bukan seperti kita di desa di Jawa yang jelir bukan bu ya tidak usah perlu diceritakan lah jalannya pasti bu juga saya pernah bisa membayangkan ini kan duitnya mepet resikonya besar belum lagi kalau lewat riam-riam begitu mau gak mau harus ke situ sisi lain kepala sekolahnya berusaha untuk melayani itu tapi sisi lain juga apa ini namanya apa namanya ya berdebar-debar bu kita aja yang sedang melaksanakan itu contoh misalnya kita disini semuanya penanggung jawab ANBK nasib-nasib apas ada yang begini nanti tapi kita berharap tidak terjadilah pasti semua kita tidak berharap terjadi jadi mohon teman-teman narasumber juga menyuarakan itu juga gitu tidak cuma teknis yang begini penting itu kalau ini mohon maaf lah lebih ke arah bagaimana mengantisipasi sekolah-sekolah yang di luar jangkauan di luar ring apa itu sinyal internet dan lain sebagainya yang mengakibatkan mereka hampir harus mengambil keputusan yang apa itu keputusan yang tidak terlalu enak ya buah satu sisi ya kita senang ya wah oke bisa ikut semuanya saya kira itu bu mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan tapi itu realita yang terjadi sekali lagi dari kabupaten Sintang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita kumpulkan dulu atau bagaimana bu atau nunggu iya boleh silahkan maaf bapak saya tadi tidak dengar bapak menyebutkan nama atau saya memang tidak mendengar nama nama bapak maaf iya bapak Setio Wardoyo oke bu dari Sintang Sintang iya Sintang Kalimantan Uta Barat Barat iya terima kasih dipanggilnya Pak Setia ya Setia Wardoyo terima kasih atas tadi sharingnya tentang kondisi di lapangan seperti itu kemarin juga kebetulan oh iya sebelum saya cerita tentang juga sharing dari Kalimantan Timur kemarin pelaksanaan ANBK kalau dia buat siswa itu ada semi-daring dan daring ya Pak ya cuma permasalahannya ketika semi-daring itu kan sebenarnya tergantung dari sarana dan prasarana di sekolah ya kalau sarana dan prasarana di sekolahnya itu tidak memungkinkan maka ketika semi-daring pun itu seringnya masalah gitu ya karena saya pernah kan itu harus melakukan sinkronisasi kemudian baru masuk ke si klien-klien gitu kan nah itu semi-daring disitu tentu persiapan si proktor harus oke karena dia harus melakukan sinkronisasi nah ketika daring daring 100% tentu permasalahan yang utama adalah masalah sinyal itu waktu saya melakukan simulasi Pak ikut simulasi atau gladi bersih lah saya lupa di Bogor itu juga seperti itu maksudnya di wilayah yang terdekat untuk pelaksanaan daring itu ternyata juga masih mengalami kendala sehingga untuk tahun itu tahun kemarin Pak sehingga pada saat pelaksanaan AN ada penjatualan ulang ya Pak ya kayaknya nah itu akhirnya coba diperbaiki bagaimana sistemnya untuk daring dan semi-daring nah itu untuk pelaksanaan ANBK tapi kalau untuk Pusdatin Sulingjar itu memang semuanya online kalau untuk siswa masih ada dua moda tadi kemudian untuk cerita bagaimana kondisi di lapangan kebetulan saya juga ini ini kemarin juga saya coba menyampaikan ke saya dengar sendiri dari Kalimantan Timur yang daerahnya dekat Filipin jadi guru waktu itu hanya tinggal tiga kepala sekolah atau tiga guru yang belum masih gitu akhirnya kan diurung-urung nih belum nih masih tiga lagi itu ternyata kepala sekolahnya itu adanya di ujung sana terus akhirnya kepala sekolahnya itu saya bilang bu ketika kepala sekolah itu akan melakukan Sulingjar dia harus turun dulu turun dulu itu belanya 7 juta dia bilang gitu kan 7 juta saya bilang ya Allah ibu cuma ke Jogja aja berapa kemarin kan saya kebetulan ke Jogja ya berapa ini 7 juta hanya sekali turun udah turun dia naik pohon gitu untuk bisa dapetan sinyal jadi bagaimana kondisi ternyata di luar sampe yang mungkin orang pusat tidak tahu saya waktu itu saya waktu itu ditantang sama ibu Kalimantan Timur itu saya biayain saya berapa untuk ibu tahu kondisi bersama gitu cuma ibu sebelum berangkat ibu tulis surat warisan dulu ya kayak gitu nah dari situ saya terus saya menyampaikan ini gitu bahwa kondisinya itu ternyata seperti ini gitu kemudian saya cerita gitu ke pemimpinan nah memang akhirnya karena dua tiga itu oh itu belum ini belum akhirnya ibu tersebut menyampaikan di SMP waktu itu kayaknya bahwa memang komisinya itu seperti ini seperti ini seperti ini gitu akhirnya dapatlah solusi dari dinas gitu ya dinas provinsi atau dinas pusat waktu itu untuk sekolah-sekolah yang memang masih berada di ujung nah ceritanya si ibu itu bu akhirnya dengan kami cerita komisi maka yang di ujung tadi itu mendapatkan perhatian untuk masalah sinyal gitu itu salah satu contoh yang kemarin juga diceritakan tak juga katanya ibu ada loh yang untuk turun itu kayak gitu di sebelah-sebelah jadi mereka berisiko dengan keselamatan nah mungkin waktu itu kan saya baca di pos ya kalau di pos itu kan ada ketika dia harus menghadapi permasalahan teknis ataupun permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan entah itu kondisi alam atau apa tentu disampaikan ke jenjang berikutnya jadi secara berjenjang nah seperti itu kayak gitu sih pak cuman memang di posnya itu masih apa ya bahwa pelaksanannya itu dapat ditunda gitu kan cuman kan keselamatan disini juga butuh menjadi perhatian akhirnya ini kemudian menjadi bahan catatan kami juga gitu bahwa ini bisa dibawa ke atas untuk kondisi-kondisi yang ada di lapangan terima kasih pak setio ini menjadi tambahan cerita lagi gitu ya cerita lagi tentang kondisi di Kalimantan Barat ya pak kalau kemarin di Kalimantan Timur juga sama seperti itu pak ternyata memang butuh perjuangan kepala sekolah sampai ibunya tadi bilang bu sudah mending kepala sekolah kepala sekolah dia merangkap menjadi tukang kebun merangkap menjadi guru nah ketika dia itu sudah mengisi sulingjar itu sebenarnya itu sudah apa ya luar biasa gitu karena dari pengabdiannya aja sudah seperti itu gitu gitu ya pak makasih banyak pak setia baik terima kasih ibu Irma selanjutnya bapak silahkan maju pak di depan mic mohon izin bapak ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam sejahtera bagi kita semua mohon izin ibu nama saya julianus bat kami dari dinas pendidikan lupinsi maluku kabupaten keberuntan imar daerah 3-3 berbatasan dengan Australia terima kasih terima kasih ada sekitar 6 menit iya sepi ya ya Pak Terima kasih. 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 pendidikan, yang sudah diterima oleh Satuan Pendidikan, walaupun kami dari Kota Kabupaten belum bisa menerima akses itu awal Juli menurut BPMP. Dari hasil pendampingan kami ke sekolah-sekolah yang sempat kami kunjungi, ada hal yang belum kami sampaikan kepada Ibu, khususnya di Kota Singkawang. Untuk indikator psikologis guru, belum kami temukan ada kenaikan. Semua sekolah yang kami dampingi itu mengalami penurunan psikologi guru. Yang ingin kami tanyakan adalah, apa saja yang ditanyakan dalam indikator psikologis guru? Apakah ada korelasi psikologi guru dengan hasil capaian literasi numerasi? Karena kalau melihat dari hasil persatuan pendidikan, akan banyak hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan di sekolah. Saya rasa itu saja, Bapak-Ibu, bisa kami sampaikan. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anita atas pertanyaannya. Tadi yang pertama adalah untuk tim teknis. Tim teknis itu kan sekarang sudah dalam pembentukan, kemudian sudah harus diserahkan SK-nya ya, Ibu ya. SK ke, kemudian SK itu ke pusat, ya ANBK. Nah, itu memang untuk ANBK dan sulingjar, kalau ANBK kan sebenarnya juga sudah ada sulingjarnya ya. Sulingjar untuk guru dan SD-nya AN loh, ini belum tahu. Kalau saya tahu, kemarin kan ada koordinator, kemudian ada wakil dan segala macam, kemudian ada perwakilan setiap jenjang, ya kan Bu. Perwakilan setiap jenjang, nah itu mungkin bisa ditambahkan. Kalau memang ditambahkan, berarti kan tambahan untuk paut gitu ya. Nah, cuma saya enggak tahu berapa buaya disediakan oleh pusat untuk teknis itu, apakah nanti akan ada tambahan buaya untuk si berapa orang lagi untuk yang mendampingi paut. Karena memang untuk paut kan butuh, seperti hanya jenjang-jenjang lainnya ada wakilnya ya, SD, SMP, SMA, itu ada wakilnya untuk tim teknis yang di-SK-kan, memang harus di-SK-kan. Nah, itu bisa ditambahkan untuk paut, kayak gitu. Nah, untuk kebijakan, nanti kan tentunya untuk yang si tim teknis ini, kan setelah dibuat SK-nya, maka akan dilaporkan, kemudian akan dimasukkan ke dalam webnya juga kan. Nah, di situ nanti mungkin tambahannya adalah tambahan untuk tim teknis paut. Itu sih, Bu. Yang informasi yang saya dengar memang semua hampir sama dengan ANBK gitu. Jadi, enggak beda gitu. Karena memang tim teknisnya itu memang sama gitu antara ANBK dan Sulunjar, seperti itu. Kemudian untuk kesejahteraan guru ya, psikologis guru. Psikologis guru itu memang yang ditanyakan berkaitan dengan well-being si guru, kesejahteraan guru. Bagaimana si guru itu apakah sudah mendapatkan apa ya, semacam penghargaan, apresiasi yang berkaitan dengan kesejahteraan, sehingga dia merasa nyaman, merasa aman ketika mengajar. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang individuali adalah berkaitan dengan well-being guru gitu. Jadi, saya enggak tahu kenapa disingkauan ya, Bu. Berarti semua turun untuk semua sekolah. Semua turun. Ini dalam pertanyaan tidak ada well-being. Itu tapi aspek yang diukur adalah well-being guru. Jadi, kesejahteraan guru tentunya bagaimana kenyamanan dia di sekolah, entah dia dalam hal bagaimana pengembangan diurni-nya dia kan gitu kan. Itu kan ditanyakan, Bu, untuk kesejahteraannya itu. Kalau dia sendiri merasa bahwa, kok aku belum bisa ya? Saya belum bisa untuk mengembangkan diri saya gitu. Entah pengembangan diri dalam hal, misalnya ya, belum misalnya pengembangan diri untuk pengembangan karirnya. Kepala sekolah saya kok enggak nugas-nugasin saya ikut ini sih. Maksudnya di situ masih ada satu kesejahteraan yang belum dia dapatkan. Itu sih, Bu, kalau yang di psikologis guru berkaitan dengan well-being guru. Kayak gitu, Bu. Cuman soal-soalnya seperti apa? Saya harus cari contekan, Bu. Banyak. Saya harus buka-buka dulu. Dan saya enggak bisa kasih tahu juga karena masih dalam proses pengembangan. Seperti itu, Bu. Tapi aspeknya itu. Itu ya, Bu Anita? Satu lagi, Bu. Apakah ada korelasinya ya, Bu, dengan nilai literasi-numerasi? Literasi dan numerasi? Harusnya ada dong, Bu. Kalau gurunya itu masih belum dapatkan sejahtera, ya, dia pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana proses pembelajaran. Apa, Bu? Guru stres tidak mengajar? Tidak bahagia. Iya. Berapa skor, Bu? Bu. Ada sampai 30. Tapi numerasi literasinya naik. Berarti ada aspek lain yang mendukung selain well-being, Bu. Karena untuk pengukuransi korelasi itu kan sebenarnya aspek-aspek itu bukan hanya dari segi well-being, tapi banyak aspek dari segi pembelajarannya naik, Bu. Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi kenaikan di literasi dan numerasi, gitu. Well-being itu kan salah satu aspek yang diukur. Sedangkan aspek-aspek yang lain itu kan tadi saya sebutkan di level satu, untuk dimensi D kan ada refleksi pembelajaran, kemudian ada iklim-iklim yang lain. Iklim itu kan bukan hanya sekedar iklim tadi kesejahteraan buru, tapi iklim yang inklusifitas, iklim keamanan, iklim apalagi itu juga mendukung. Dan yang sangat mendukung literasi dan numerasi itu juga adalah proses pembelajaran itu tadi. Tapi kalau misalkan kesejahteraan buru ternyata menarik dan itu yang naik sih memang butuh untuk dikaji sih, Bu. Itu memang lebih telah ya. Kenapa kok kayak gini, gitu. Perlu dilihat lagi. Ini sebagai sebuah laporan, Bu. Harusnya secara teori dia berkorelasi. Cuma ternyata kenyataannya kan tidak berkorelasi. Nah itu bahan kajian. Kayak gitu, Bu. Baik, terima kasih, Bu Irma. Masih ada, Bapak-Ibu? Baik, Pak, silakan, Pak. Sepertinya selinger ini menarik, Bu. Semakin malam, semakin dame. Oke, Bapak-Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, Bapak-Ibu. Saya Susilo Harino dari BPMP Provinsi Banten, Bu. Yang pertama, mungkin tadi disampaikan, setahu saya yang di 2023 ini, rapor pendidikan untuk jenjang paut, beda dengan yang daspen, ya, Bu. Ketika kita membuka platform rapor pendidikan, yang jenjang paut itu kan munculnya hanya unduh lembar PBD. Yang tadi disampaikan, Ibu, adalah evaluasi. Nah, lalu, pertanyaan ini, Ibu, tahun kemarin kan ada sampling tentang sulingjar, ya, Bu. Yang piloting. Ya. Apakah di tahun ini itu muncul rapor pendidikannya, atau sama seperti yang lain. Ketika membuka platform rapor pendidikan, dia harus unduh lembar PBD, lalu melakukan evaluasi diri, mengisi RKS, upload kembali. Seperti itu, ya, Bu, ya, kalau saya tidak salah. Itu yang pertama. Apakah yang di tahun ini, yang disampling atau piloting kemarin muncul rapornya atau tidak, gitu. Lalu, yang kedua, untuk jenjang paut, atau saya kemarin kebetulan baru sosesasi rapor pendidikan di SKH, Bu. Jadi, di bidang SKH ini memang banyak masukan dan keluhan, gitu. Dari mulai pelaksanaan saja, mereka banyak yang mengeluh, gitu. Kenapa instrumennya disamakan dengan yang, mohon maaf, sekolah umum atau yang reguler. Nah, apakah di tahun ini, dari pusnendik sudah menimbang hal itu? Apakah instrumennya sudah melibatkan orang-orang SLB, lah, taruh sebut, atau taruh di bidang sekolah luar biasa? Ini hanya saya menyampaikan dari sekolah kemarin, ya, Bu, ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua, untuk sulijar di jenjang SKH itu kan, sebenarnya kalau kita bisa bilang itu satu atap, ya, Bu, ya. SKH itu ada SD, LB, SMP, LB, sama SMA, LB. Tapi kepala sekolahnya satu, guru-gurunya juga yang ngajar SD, ngajar SMP, LB, dan SMA, LB. Nah, apakah nggak mau bajir itu, Bu, sulijarnya dilakukan di SD, LB, SMP, LB, tapi yang isi satu, gitu. Apakah di tahun ini sudah dipikirkan untuk jenjang yang SKH khususnya, Bu? Sekolah apa sih, Pak? Sekolah khusus. Kalau dibandingkan SKH, ya, Pak, ya, sekolah khusus. Ya, SLB, Ibu, SLB. SLB, di provinsi lain masih ada SLB. Jadi, di Banteng khususnya itu SKH. Tapi isinya SD, LB, SMP, LB, dengan SMA, LB, gitu, Bu. Nah, itu tadi, kepala sekolahnya satu, guru-gurunya bisa membelah diri ke SD, SMP, SMA. Nah, apakah nggak mau bajir kalau misi tiga kali, gitu, Bu? Sementara kalau tidak terapur pendidikannya, pasti karakteristiknya sama, Bu. Untuk B dan D dan C, itu pasti sama. Karena diisi, gurunya, ya, itu-itu aja, gitu. Perbedanya mungkin hasil literasi dan numerasi. Seperti itu, Bu. Ya. Mungkin bisa dilangkap, ya, Bu, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Susi, dari BPMB, Banten. Ya, ada tiga, ya, Bu. Ya, nanti kalau itu saya diingatkan. Jadi, yang pertama tentang rapat pendidikan. Rapat pendidikan untuk PAUD, untuk tahun ini memang belum ada, Pak. Karena PAUD kan baru tahun ini. Jadi, untuk rapat pendidikannya, makanya kemarin yang keluar berdasarkan hasil evaluasi diri. Evaluasi diri baru keluar untuk di platform rapatnya. Jadi, untuk rapat pendidikan baru keluar di tahun, sekarang 2023, di hasil 2023, gitu kan, Pak, untuk PAUD. Kemudian, tahun kemarin memang dilakukan piloting untuk di beberapa sekolah. Sebenarnya, piloting itu tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kesiapan sarana dan pelasana, untuk melihat kesiapan si guru ketika nanti akan melakukan sulingjar. Itu sebenarnya tujuannya itu. Maka, hasil piloting kemarin belum masuk ke dalam rapat pendidikan. Tapi, itu sebagai salah satu cara, Pak, sebagai salah satu metode untuk mengetahui bagaimana kondisi guru-guru PAUD. Kemarin sudah berapa ribu sekolah, gitu ya, Pak, belum semua sekolah, gitu kan. Karena mengetahui piloting, makanya mencoba di beberapa sekolah. Seperti itu. Kemudian, untuk tadi SKH, sekolah khusus, ya. Nah, dirinya, nagar di SDLB, SMPLB, SMALB. Untuk tahun ini, bakal semua guru itu, eh semua guru itu. Si guru itu, si guru A, karena dia mengajar di tempat-tempat tadi, dia akan mengisi sumberan bidang. Pertanyaannya terbentuk sebuah kan. Jadi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah umum pertanyaan-pertanyaan itu adalah satu. Tapi, nanti ketika akan menjawab tentang kondisi sekolah SD-nya, maka dia akan diberikan pertanyaan harus menjawab kondisi SD-nya. Tapi, ketika nanti saya mengerjakan kondisi sekolahnya yang si SMP, maka dia akan diberikan pertanyaan yang SMP-nya. Tapi, untuk pertanyaan yang unik tadi, itu semua mereka akan menjawab satu kali. Cuma, nanti akan terdiferensiasi ketika mereka mengisi SDLB, SMPLB, SMALB untuk hal-hal yang berkaitan tentang kondisi sekolahnya, lingkungan belajarnya. Karena nggak mungkin, saya mengajar SMALB, kondisi SMALB, saya ceritakan SDLB. Kan nggak mungkin, Pak. Nanti saya tidak bisa menggambarkan si SMALB. Gitu, Pak. Jadi, memang mengerjakan semua nih, Pak. 300 kali berapa, Pak? Kali 3, berarti 900. Tapi, untuk tahun ini, lebih disimplifikasikan. Jadi, untuk yang unik, mereka hanya menjawab sekali. Tapi, yang khusus-khusus tadi, mereka harus jawab semua. Seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak. Satu lagi, Bu. Untuk pertanyaannya, instrumennya, apakah sama dengan sekolah regular? Atau berbeda? Oh, pertanyaan SDLB, ESD. Sekolah tadi ya, Pak. Iya, SKH. Karena ini menanyakan tentang lingkungan belajar, tentu soalnya antara si SDLB dan sekolah biasa, yang kami susun saat ini, Pak, itu masih sama. Jadi, belum berbeda, kan? Nanti jawaban itu kan tentu akan menyesuaikan si guru A. Misalnya, saya mengajar di SDLB. Maka, yang dijawab tadi adalah berkaitan dengan kondisi sekolah yang dia hadapi. Jadi, bukan, kalau usul injar itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya lebih kepada bagaimana kondisi sekolah, kan? Bukan berkaitan dengan si, apa namanya, si kemampuan gurunya. Bukan seperti UKG-nya. Tapi, lebih kepada lingkungan belajarnya. Itu karena yang survei lingkungan belajar, artinya kan di sekolah yang sama, Bu. Sekolah yang sama. Iya, di SMA-nya ada SMA-nya. Tapi, kepalanya satu. Kepala sekolahnya, Bu. Kepala sekolahnya satu. Guru-gurunya juga satu. Jari-jari semua, jari-jari itu. Kalau yang nilai lingkungan belajar, berarti yang sekarang muncul saja, Bu, di rapor pendidikannya itu, yang membedakan saja kita diikat literasi dan numerasi. Artinya kan, literasi dan numerasi itu kan diisi oleh siswa-siswi, Bu. Iya, literasi dan numerasi. Iya. Nah, makanya itu. Tadi, khususnya mungkin khususnya di mana. Karena kalau lingkungan belajar, kan yang isi satu orang itu, Bu. Dan hasil di 2023 pun sama. Kalau kepalanya-sekolah bisa merangkap ya, Pak? Loh, kalau di SK di Banten... Iya, iya. Satu orang. Kalau luar biasa, kan? Mungkin bisa diluruskan, Pak. Pak Kambit atau resiko-resiko. Buru, iya kan, ngajar di itu. Tapi saya nggak tahu kalau SMA memang bisa, ya? Boleh, Pak. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Soal SK, Bu. Di kami memang itu ada, seperti disampaikan oleh rekan saya tadi, itu satu sekolah, itu ada jenjang SD-nya ada, SMP-nya aja ada, lantas SMA-nya pun ada. Kepala sekolahnya satu. Guru-gurunya tetap itu juga. Tetapi saya tadi setuju dengan pernyataan Ibu. Kalaupun misalnya situ dalam satu atap, ada SD, SMP, SMA, tetapi kalau untuk sulingjar, pasti akan berbeda antara pengelolaan SD, pengelolaan SMP, dengan pengelolaan SMA, walaupun dalam satu atap yang sama. Tetapi kenyataannya memang di kami tadi, satu atap itu ada tiga jenjang tadi itu. Memang betul, seperti itu. Tapi untuk efektivitas mungkin, rekan saya mengatakan bahwa, kenapa sih, udah satu saja lah. Karena berpikir sulingjar itu, karena hanya dalam satu lingkungan sekolah. Itu maksudnya. Berarti yang satu itu adalah sarana dan prasarananya, gedungnya gitu ya. Tapi proses pembelajarannya sama nggak Pak? Ya pasti akan berbeda. Ya berarti gurunya harus ngisi tiga atau ngisi satu? Ya, ngisi tiga. Nah ya itu tadi. Jadi nanti ketika pertanyaannya yang umum, dia satu. Betul. Tapi nanti ketika terdiferensiasi ke dalam, kan misalnya gini, Anda mengajar di SDL, SDL misalnya, iya akan dapat pertanyaan yang berkaitan dengan SD-nya. Anda berkaitan, Anda mengajar di SMP, maka akan ditanyakan SMP-nya. Gitu Pak, kalau misalnya tidak, berarti dia tidak mengerjakan SMP-nya. Gitu. Ya, tapi mungkin tadi, ini hanya efektivitas saja Bu ya, kalau yang lain hanya 300, berarti dia satu orang itu 900. Nggak apa, kan sekarang yang tahun ini, persimplifikasi. Persimplifikasi, Pak. Oke, makasih. Tapi kenyataan hasilnya di 2023 ini, kemarin pengakuan dari SKH, ya sama. Membedakannya hasilnya sama. Dan ikumerasi dan literasinya. Kalau sulingjarnya, karena yang mengisinya sama, satu guru, untuk tiga yang jenjang itu, ya hasilnya sama. Mungkin ada trik, atau formulasi khusus, sehingga nanti hasil rapornya itu, berbeda seperti itu. Ya, itu. Jadi kemarin ketika kita, sosesasi untuk perencanaan berbasis data, ya sudah kita pakai SMP- satu jenjang, yang SD, itu bisa dipakai untuk tiga jenjang itu. Itu kenyataan yang di 2023, tapi ingin menyampaikan saja. Itu di Banten. SKH seperti itu. Rata-rata. Rata-rata ya. Kemarin ketua Pogjakam, pulang dari Jogja untuk rapor pendidikan, informasinya seperti itu. Untuk mungkin untuk nasional juga, kejadiannya seperti ini. Ada yang SDLB, SMPLB, SMALB, yang gurunya mengajar di SD, SMPLB. Sampur pendidikannya dengan karakteristis yang sama. Salah satu tujuannya, tadi kan kita mau mengetahui ya Pak, ketika diisi oleh satu orang, apakah si guru tadi, dia sudah mengisi sesuai yang dia lakukan ketika dia melakukan pembelajaran di SMA? Apakah si guru itu juga sudah mengisi sesuai yang dilakukan ketika dia di SMP? Nah, ketika jawaban-jawaban si guru tadi, misalnya, sama karakteristiknya ketika saya menjawab SD, SMP, atau SMA si gurunya Pak, si gurunya, maka hasilnya akan keluar, otomatis akan sama, ketika frame, cara berpikir si gurunya tadi, masih sama gitu, saya ketika SDLB, kemarin saya SDLB, saya ngisi-ngisinya gini nih, ketika saya ngisi SMP, saya ngisi-ngisinya gini nih, nah itu frame-nya dia itu belum, belum punya cakupan, kalau itu masih SDLB, SMPLB, atau SMALB gitu, cakupannya itu dia masih, tapi dia belum berpikir, bahwa ketika saya harus di SMP, proses pembelajaran saya harusnya seperti ini. Nah, dengan kondisi itu tadi, berarti kan ada suatu masalah ya Pak, masalah di sekolah tersebut, karena kok nggak ada beda gitu kan, nggak ada beda berarti ketika sosialisasi, tentunya harus diinfokan, ketika mengisi, maka tolong diisi, sesuai dengan ketika pembelajaran yang dilakukan untuk SD, SMP, SMA, jadi, cara berpikir si guru tadi, ketika mengisi itu, tolong agak digeser nih, ketika saya mengisi SD, SMP, atau SMA gitu Pak, supaya, hasilnya ya benar-benar menggambarkan, nah itu mungkin, yang memang masih, belum, belum kesana gitu, kayak gitu, kayak gitu sih Pak, sementara jawaban saya, iya Pak, mau kok Bapak itu tadi, silakan Pak, demikian ya Pak, mudah-mudahan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih, setiap kiranya, dari Melawi, saya sangat setuju, dengan adanya ANBK, saya hanya ingin menyampaikan, tentang pelaksanaan, ini mungkin, apakah perlu satu tahun sekali gitu, karena begini, kalau tidak dihubungkan dengan PBD, saya setuju, bisa setuju sekali, artinya kita melihat, 2022, 2023 itu, kelihatan data nya, naik atau tidak, artinya kan dihubungkan dengan PBD, perencanaan berbasis data, artinya, logikanya, bahwa, ANBK yang sebelumnya, itu harus ada semacam, treatment, sehingga, hasilnya, di tahun depan meningkat, PBD itu kan, nanti hasilnya, Nangkata Pendidikan, itu sudah, berapa bulan, sebelum, setelah ANBK kan, setelah pengumuman, setelah rapor, setelah ANBK itu, rapornya itu, mungkin ada 6 bulan ya, baru keluar, kan ini baru keluar Mei ya Pak, iya, lalu, disitu dimasukkan ke ARKAS, betul Bu ya, karena PBD tadi, sebelum, setelah dimasukkan, belum ada treatment, saya pikir, 9-2 bulan sudah ada, tapi, ANBK muncul lagi, lalu, dianggap bahwa, nasi ANBK, yang berikutnya, itu adalah hasil, dari treatment ANBK, tapi kalau, waktu yang sempit, ANBK, yang akan datang, keluar, tidak ada hubungannya, dengan PBD, yang kita lakukan, jadi saran saya, kalau memang mau dihubungkan seperti itu, biar logikannya kena, kenapa tidak 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, sehingga, antara, ANBK, PBD, dengan hasil yang berikutnya itu, semnetron, sinkron, tapi, kalau sekarang setahun sekali, jadi sekarang, sekarang, PBD itu tidak ada artinya, itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak, masukannya, ini juga menjadi bahan kajian Pak, apakah, masih setahun sekali, atau enggak, itu masih menjadi bahan kajian kami, karena memang, seperti apa yang tadi, sudah disebutkan oleh Bapak, bahwa, PBD-nya belum ya, nah, mungkin salah satu solusinya, gini Pak, kemarin juga ada yang bertanya, bu, PBD itu, dibentuk, diisi sebelum, apa sih kalau, untuk, dana-dana lah, saya enggak tahu, itu kan diketok palunya, sebelum, pengumuan AN, nah, padahal pengumuan AN itu baru, di bulan Mei, padahal sudah ketok palu, gitu kan, untuk masalah, perencanaan daerah, gitu lah, ya itu, saya, istilahnya kemarin, singkatan-singkatan agak-agak ini, nah, jadi gunanya apa ya, Bu, gitu kan, kok kayak, kita jadi kayak, enggak, enggak sinkron terhadap hasilnya, dengan perencanaan yang dilakukan di daerah, jadi memang salah satu, yang menjadi, apa ya, harusnya kita menjadi, bahan gitu ya, ketika kita itu kan, tentu hasil AN itu, adanya di bulan sebelum ketok palu, anggaran misalnya gitu ya, sehingga nanti, bisa memberikan perencanaan yang baik, seperti tadi yang Bapak usulkan, bahwa, kita itu belum melakukan treatment, berdasarkan hasil AN tahun ini, misalnya baru muncul di bulan Mei, nanti di bulan, Agustus, terlaksana lagi, padahal, kita baru tahu hasilnya, treatment kita baru, tiga bulan, misalnya gitu, kan belum ada hasilnya, ya enggak, nah, padahal kita udah mau diukur lagi nih, sehingga apa, gitu, apa gunanya, nah ini, ini juga menjadi bahan kajian kami, gitu ya Pak, bagaimana ke depannya, sehingga nanti kita bisa, menjadi lebih, bagus gitu ya, AN-nya, bisa memberikan gambaran yang lebih oke, berdasarkan treatment-treatment yang sudah dilakukan, kalau misalkan seperti kayak, kedunikan itu kan ada program-program yang dilakukan oleh pemerintah ya, kayak Medikbud, program-program entah, untuk iklim keamanan itu ada namanya program ROOTS, itu kan juga, itu menjadi bahan penelitian, berdasarkan hasil-hasil dari AN, kemudian berdasarkan treatment-treatment yang dilakukan, seperti apa, itu nanti dilihat perkembangannya, setelah dilakukan intervensi, yang diberikan ke sekolah, berdasarkan hasil AN sebelumnya, nah itu, itu juga menjadi bahan, jadi, memang saat ini, kalau, kalau AKM, siswa, itu kan memang orangnya berganti, begitu Pak, itu tentu dibutuhkan untuk kita melihat bagaimana perkembangan, si trennya siswa, hasil AKM-nya, setiap tahun, tapi kalau untuk sulingjar, seperti tadi yang Bapak sebutkan, ini hasilnya, belum terlihat nih, karena kita belum melakukan treatment, ya salah satu caranya, mungkin berdasarkan hasil AN sebelumnya, treatment kita melakukan berdasarkan hasil AN sebelumnya, misalnya, kemarin ini yang keluar tahun 2022, kan baru keluar ya Pak, di 2023 bulan Mei, tapi kan si sekolah itu sudah punya si rapot, yang di tahun 2021, gitu misalnya seperti itu, itu bisa melakukan treatment, berdasarkan si hasil rapot yang 2021, tapi memang, menjadi bahan, tadi masukkan dari Bapak, terus yang di 2022, gitu kan Pak, kan tentunya seolah-olah, jadi kayak, belum ada gunanya, gitu kan, belum ada gunanya, itu memang, masih terus digodok Pak, masih menjadi bahan kajian kami, seperti apa nanti, untuk si Sulingjar, seperti itu ya Bapak ya, baik, masih ada, satu pertanyaan terakhir ya Bu, ya Bu, oke, satu pertanyaan terakhir Pak, ini makin malam, jadi makin semangat Mbak, 21-12, atau terakhir, yang lain masih semangat ya Pak, Eh Bu, mudah-mudahan, kalau nggak balik ini, besok pagi masih ada ya Bu, Narasumber yang tak kalah, dengan Bu Ilma, baik, terima kasih, Ibu Pembu Acara, atas waktu dan kesempatan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, untuk kita semua, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, saya Muhammad Adis, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Kabupaten apa Pak? Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, oh Banten, ya, berangkali saya baru mutasi, dari Kementerian ESDM, ke Dinas Pendidikan, baru 6 bulan, tapi, ya memang saya, waktu itu, sebagai penyelenggara diklat, jadi nggak jauh-jauh amat, izin Ibu, apa yang dikatakan, yang saya sampaikan oleh teman-teman semua tadi, saya pikir itu adalah keluh kesah yang terjadi di lapangan, dan saya pun punya pengalaman, ketika menyelenggarakan diklatsar, yang dulunya, perjabatan Ibu ya, kami kerjasama dengan pemerintah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ada beberapa kabupaten kota yang bekerjasama dengan kami, Alhamdulillah, yang lulus Pancasila, yang paham Pancasila cuma 30 person Ibu, ini mengkhawatirkan, sementara ideologi bangsa kita, berbangsa dan bernegara kita adalah Pancasila, untuk itu barangkali inline dengan hal yang tersebut, kami, barangkali bukan kami, artinya kita yang bertanggung jawab atas pendidikan dasar, tentunya setelah nanti Ibu bikin kajian, kami mohon bahwa hasil kajian itu terlepas dari pengaruh politis, apalagi kita sebagai aparatur netral dalam hal berpolitis, silahkan kalau nanti menteri yang akan datang terpilih, kalau punya visi misi ya dibedakan dengan program pokok kita, misi-misinya boleh akan tetapi, pengembangan dari program pokok kita dalam hal dunia pendidikan, artinya kita sebagai aparatur di sini yang bertanggung jawab akan pendidikan itu, makanya terjadi keluh kesah dengan kurikulum yang baru, banyak guru-guru yang keluh kesah, ya Alhamdulillah saya sudah menerima masukan dari berbagai macam guru ya, terkait dengan kurikulum-kurikulum yang sekarang, agak pusing katanya Bu, baru kemarin kita belajar sekarang ini itu, ini itu, barangkali itu Bu, barangkali Ibu yang di Kementerian Pendidikan, kami mohon untuk seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak masukannya bahwa kajian tadi terhadap mungkin kalau di sini kaitannya kalau sulingcer iklim kebenekaan ya Pak, kalau iklim kebenekaan itu kan kaitannya dengan tadi toleransi, ekstremisme, komitmen kebangsaan gitu, mungkin di situ iklim kebenekaan. Dan dari iklim kebenekaan itu kita bisa tahu gitu bagaimana kondisi guru atau siswa toleransinya seperti apa, ekstremismenya seperti apa, atau komitmen kebangsaannya seperti apa. Sehingga nanti hasil dari iklim-iklim itu, sebenarnya banyak hal yang bisa ditemukan. Kalau gini, data AM itu sebenarnya kaya banget kalau banyak peneliti, banyak yang ingin mengkaji gitu, itu kaya banget karena itu semua hasil dari seluruh Indonesia, sehingga data yang dihasilkan itu sangat-sangat banyak dan banyak yang bisa untuk diteliti gitu ya. Kalau banyak-banyak yang memang tertarik itu bagus banget kalau menurut saya. Nah, dari hasil kajian itu nanti akan memberikan kebijakan yang lebih oke gitu bagi kementerian, sehingga kementerian bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang memang berdasarkan kajian yang sudah dilakukan. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Irmu. Sudah ya Bapak-Ibu ya? Sudah ya? Oke ya. Pertanyaannya disimpan buat besok seharian. Baik Bu, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Bu Irma, boleh Bu? Ya. Baik Bapak dan Ibu yang hadir di sini, terima kasih banyak. Sudah di sini berpartisipasi aktif, sudah terlibat kita dua jam lebih. Mudah-mudahan malam ini menjadi satu pemanasan yang oke. Oke, besok Bapak dan Ibu lebih semangat lagi untuk menghadapi kajian, eh kajian, saya jadi bahas kajian, jadi ngomongnya kajian. Untuk mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan dari pagi sampai malam. Tetap semangat, walaupun rintangan banyak untuk pelaksanaan AN, ya kita berusaha semaksimal mungkin, sehingga kita bisa menghasilkan data yang oke, kebijakannya oke, hasilnya oke, profil dari sekolah yang memang benar-benar menggambarkan profil sekolah. Semangat AN, terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma, kita berikan upload Bapak-Ibu buat Bu Irma. Baik Bapak-Ibu, ini sudah pada bubar semua ya, pada ngantuk semua ya. Oke, terima kasih Bu Irma, demikian Bapak-Ibu materi tentang kebijakan Selimjar. Besok pagi itu akan ada materi tentang kebijakan AN. Jadi Bapak-Ibu yang tadi itu menanyakan tentang PBD, juga besok ada orang dari tim penggembang PBD yang tadi saya sebutkan. Jadi materi terakhir, penguncaknya ada tentang PBD. Jadi siapkan pertanyaannya boleh. Kemudian saran tadi ya Bu, jadi harapannya tahun ini gitu ya, partisipasi untuk, kita tahu kendalanya banyak di satu pendidikan kita tahu, tapi harapan kita seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi siang, harapannya partisipasi untuk Selimjar dan AN itu meningkat di tahun ini, begitu sesuai dengan targetnya kita. Nah, tapi mudah-mudahan, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk AN tahun ini ada bantuan, sepertinya Chromebook sudah dibagikan, tapi saya itu tidak tahu apakah bisa gue buat semi online atau tidak. Jadi harapannya apapun itu sarananya yang ada di sekolah, harapannya itu bisa diwakilkan dengan maksimal di sekolah, begitu. Jadi demikian Bapak-Ibu, terima kasih banyak, sudah full sepertinya ya, dari Tanimbar sudah datang. Dari Sumatera Utara ada yang datang? Tidak ada, dari Sumatera Barat? Riau? Bapak-Ibu, terima kasih banyak, Bapak. Entah, Bapak. Oke. Dari, saya cek sebentar, mohon maaf ya Bu, menunjukin sebentar. Dari Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Ada, Maluku, ada tadi ya, Sulawesi Tengah. Baik, jadi umumnya sudah datang, jadi Alhamdulillah Bapak-Ibu, selamat istirahat. Kita mulai, mulai jam 8 ya, mulai jam 8, jadi buta di sini sebelum jam 8. Jadi terima kasih banyak, selamat istirahat, ada snack coffee di belakang. Habis dari selamat datang, Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak-Ibu.